Intro Halo pemirsa JawaPosTV Dari Bali Kita dalam acara Uploads with Remaja Tangguh bersama Ayah Irwan Renaldi Toko Parenting Nasional Apa kabar ya? Baik Alhamdulillah sehat ya Baik Pemirsa JawaPosTV Di segmen kali ini kita akan berbicara tentang Remaja Tangguh Ala Ayah Irwan Renaldi Seperti yang kita tahu bahwa Akhir-akhir ini banyak sekali fenomena tentang remaja Beredar di sosial media maupun berita-berita Yang akhir-akhir ini sedang marak Itu adalah kasus bully Kasus bully, kenakal remaja Bahkan juga ada LGBT Nah yang kita bahas di segmen sekarang ini adalah Tentang bagaimana sih Ayah Kondisi remaja saat ini Yang kalau kita lihat secara global Rasanya berbeda ya Ayah Dengan kondisi sebelum-sebelumnya Menurut Ayah sendiri bagaimana kondisi remaja saat ini? Ya, makasih Bang Rizky Jadi sebenarnya gini Kalau kita bicara soal remaja tangguh itu Belum final sebenarnya Karena remaja itu masih Dalam era pembentukan Jadi kalau kita mengatakan bahwa Remaja tangguh itu seperti apa gitu Belum ada jawabannya Jadi kalau kita tanya bahwa Pembentukan remaja tangguh itu Belum ada jawabannya gitu Jadi kalau saya mengatakan begini Bang Rizky Kalau bertanya tentang bagaimana Idealnya sebuah apa Remaja yang tangguh itu Adalah remaja yang memang dalam Masih proses pembentukan gitu Pembentukan supaya apa? Supaya remaja itu Apa ya? Kalau saya mengistilahkan itu remaja yang Gak gampang patah gitu Remaja yang Kalau orang istilahnya sekarang itu Bukan remaja yang strawberry gitu loh Remaja yang kita bentuk itu Bukan hanya performance-nya saja Tapi kita bentuk Bukan hanya persoalan dari fisiknya saja Tapi kita bentuk dari dalamnya Nah itu satu Yang kedua adalah Seperti apa Keadaan remaja kita sekarang gitu Kalau kita melihat keadaan Perbedaan remaja-remaja itu Kita bisa melihat sebenarnya dari kohotnya Dari bentuk perilakunya Kebiasaan-kebiasaannya Kalau misalnya Bang Rizky bertanya 2000 ke bawah itu Remaja kita Sebenarnya positif dan negatif ya Kalau positifnya Kalau saya melihat banyak positifnya Pertama remaja yang 2000 tahun Tahun 2000 ke bawah itu Remaja yang menurut saya Mulai bergaul dengan persoan-persoan digital Nah akhiratinya Kalau dia bergaul dengan persoan digital itu kan Ada banyak perubahan-perubahan pasti Itu cara berfikir Paradigma dan lain-lain Nah seperti misalnya Remaja kita 2000 tahun ke bawah Tahun 2000 ke bawah itu Sudah mulai berfikir Dia bisa mengerjakan pekerjaan Bukan hanya satu yang bisa dikerjakan Tapi dalam satu waktu itu Dia bisa mengerjakan dua atau tiga Emang agak berbeda sih Apalagi dibedah dengan zaman saya Kalau saya kan Remaja kolonial nih Kolonial banget gitu Jadi dulu saya bisa berfikir itu Satu pekerjaan satu Kalau remaja Kalau anak-anak yang 2000 Lahir 2000 tahun Tahun 2000 ke bawah itu Dia bisa mengerjakan dua atau tiga pekerjaan Kemudian Mau berkolaborasi Jadi tidak hanya berfikir soal egonya saja Enggak gitu Dia masuk Mau berfikir dengan Bekerja dengan orang lain Kemudian mungkin agak sedikit instan Tetapi kreatif Kreatifnya tinggi Apalagi kalau kita bicara Perbedaan dua tahun Remaja yang lahir 2000 tahun Atau orang-orang yang lahir 2000 tahun ke atas Itu sudah sangat Kalau saya menyebutnya Sudah sangat native banget Sama digital Jadi native digital Maksudnya kalau lihat KTPnya itu KTP itu KTP digital gitu Kalau orang-orang yang seperti Orang tuanya itu KTPnya bukan digital Tapi imigran Jadi sejak dari lahir itu Dia sudah urusan dengan digital Misalnya gini loh Bang Iski Ketika ibunya ngelahirin dia itu Sudah mengenalkan digital Jadi ibunya ketika dia mau lahirkan itu Sudah main WA gitu Nih gue mau lahirkan nih gitu Jadi anak-anaknya Solo sudah Sudah kenal dengan digital Bahkan sebelum lahir sebenarnya Artinya apa Ketika dia menjadi Menjadi tumbuh itu Sudah tumbuh dengan digital sebenarnya Jadi cara berfikirnya sangat instan Dia bisa mengerjakan pekerjaan Lebih dari tiga pekerjaan Satu kali Dia sangat Curiosity yang sangat tinggi Dia bisa mandiri gitu Karena tadi yang saya sebutkan Dia bisa mengerjakan pekerjaan sendiri gitu Nah secara perilaku pun Sebenarnya dia sangat terbuka Itu Kita mau ngomong apa Mau bicara apa Mau kerjasama seperti apa Dia bisa mengerjakan Salah semacam itu Oke baik Itu tadi perbedaan Sebelum tahun 2000 Dan sesudah tahun 2000 Di beberapa tahun terakhir ini kan Ada covid juga ya Apakah covid itu juga mempengaruhi ya Kaitannya dengan digital tadi Gimana itu ya Pengaruh terbesar itu soal pengasuhan sebenarnya Soal parenting sebenarnya Nah yang banyak pengaruh itu Selama ini mungkin gini Selama ini anak-anak remaja Atau anak-anak kita itu tumbuh mungkin Dengan pendekatan mother Pengatakan keibuan yang lebih banyak Lebih banyak gitu Sehingga anak-anak kita memang Istilahnya sekarang itu disebut dengan Fatherless atau father hunger gitu Anak-anak sentuhan keayahan itu Gak terlalu besar Itu karena ayahnya gak banyak terlibat Di dalam pembentukan karakternya dia Anak remaja ini Jadi dia tumbuh itu dengan stimulasi Dan simulasi ibunya gitu Nah ketika covid melanda itu Mau tidak mau si ayah Karena dulu kerjanya di luar Dia sekarang di rumah gitu Itu 2,5 tahun lebih itu Ayah jadi bingung Dan ibu jadi bingung gitu Karena satu persoalan Sekarang ayah sudah harus terlibat Dalam mengasuh Sementara ayah sebagian besar Yang menurut penelitian dari kita 85 persen ayah gak siap Sebenarnya mengasuh anak Gitu Karena waktu sebelum covid itu Siapa yang membangunkan anak Ya kalau gak ibu Kalau gak ya orang yang membantu di rumah gitu Ayah gak banyak terlibat gitu Kemudian bagaimana proses Anak menenangkan emosi anak Kalau anak nangis seperti apa gitu Sebagian besar dulu ayah gak terlibat Nah waktu covid itu ayah terlibat Nah pas terlibat itu ayah jadi bingung gitu Karena dia gak kompak Dia gak tau dia mau ngapain ke anaknya gitu Atau termasuk Satu yang paling besar tantangan itu adalah Dia dengan pasangannya gak kompak Nah sehingga Salah satu dampak di anak-anak tumbuh remaja khususnya di covid itu adalah Kalau saya menyebutnya adalah semacam self image nya Citra dirinya agak jadi bingung gitu Maksudnya saya mau ikut ayah apa mau ikut ibu gitu Karena ayah dengan ibu berbeda Jadi tantangan yang paling besar di remaja kita Waktu covid itu dan sampai sekarang adalah soal konsep diri Karena konsep diri itu terbentuknya cita diri Cita diri itu adalah Ayah seperti apa sih cara mengasuh aku Ibu seperti apa gitu Nah jadi anak-anak jadi bingung Sehingga kemudian ketika dia bingung Maka bingung lah konsep dirinya gitu Itu yang banyak terjadi Maka ada LGBT yang sangat tinggi Kemudian free check yang sangat tinggi gitu Oke baik ayah kita Mungkin stop dulu sampai situ ya Di segmen satu ini Rasanya banyak banget nih yang tadi mulai dibicarakan Dan kita perlu ngundang tamu kedua ya Di segmen selanjutnya Dan kita akan lanjut ke segmen kedua Dengan bintang tamu yang baru Itu ada tokoh pendidikan nasional Bapak Henry Nurwanto Om Swastiastu Saya Bupati Bandung Inyaman Giri Prasta Mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan Kuningan dan Nyepi Sake 1946 Kepada seluruh umat Hindu Di Nusantara Hari Raya Galungan Adalah hari Untuk mengaturkan Maha Suksmaning Hidap Kehadapan ide yang widi Dalam segala manifestasinya Atas terciptanya Dunia Beserta dengan isinya Sementara itu Hari Raya Kuningan Merupakan hari Untuk memohon keselamatan Perlindungan dan tuntunan Lahir dan batin Kepada Dewa Batara Dan para Pitara Sedangkan Tujuan Dari pelaksanaan Hari Raya Nyepi Yaitu Untuk menciptakan Keharmonisan Kedamaian Buwana Agung Dan Buwana Alif Dengan mengimplementasikan Catur Rata Penyepian Melalui peringatan Hari Raya Galungan Kuningan dan Nyepi ini Umat Hindu Hendaknya Senantiasa Berkontemplasi Untuk diri Menyatukan Kekuatan Rohani Agar mendapat pikiran Pendirian yang terang Bersatunya Rohani Dan pikiran yang terang Inilah Wujud Dharma Dalam diri Rahayu Om Santi 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 Om Pemerintah Dalam hal ini Adaran Dari Bapak Presiden Joko Widodo Ada dari Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang Melakukan Suatu Standardisasi Dari Baterai Untuk Motor listrik Nah dari Standardisasi ini Pelen bersama Pabrikan Mencari Suatu Konsolidasi Komitmen Seperti apa Standard Baterainya Seperti apa Pultasenya Seperti apa Protokolnya Sehingga nanti Kedepan Swap Baterai ini Distandardisasi Dan bisa Exchangeable Artinya apa Nanti menggunakan Motor listrik Mau swap Menjadi sangat mudah Dimanapun ada Dan ini bisa Satu pabrikan Dengan pabrikan Yang lain Bisa saling menggunakan Nah Ini juga kami bangun Juga di EV Digital Service Yang membuat Nanti Kedepannya Menjadi Sangat mudah Halo Pemirsa Jawabwas TV Kita kembali lagi Di segmen 2 Di acara Up Close With Ayah Irwan Dan Pak Henry Norwanto Nah Di acara Up Close With ini Kita akan Lebih dekat Berbicara tentang Remaja tangguh Baik dari Sisi parenting Begitupun Dari keadaan di sekolah Nah Tadi kita sudah Bicara bersama Ayah Irwan Tentang Ada perbedaan Generasi Kebedaan generasi Saat ini Keadaannya Seperti apa Dan mungkin Sekarang kita Mau lihat nih Kalau sebelumnya Saya cerita Tadi tentang Apa yang ada Di berita Maupun Sosial media Nah Sekarang kita Kebetulan Hadir Pak Henry Norwanto Praktisi pendidikan Dan juga Kebetulan Sebagai Direktur pendidikan Dari sekolah Kata wakal Kita mau tanya-tanya Kalau keadaan Langsung di lapangan Itu seperti apa Remaja saat ini Dan kaitannya Dengan ketangguhan Tadi Bagaimana Kalau menurut saya Gini Pak Rizky Ayah Ijin Anak-anak remaja Sekarang Di sekolah Di sekolah Tendurung Apatis 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 Disuruh Kesana Silahkan Kesana Silahkan Kondisi ini Bisa dikatakan Hampir Hampir Menyeluruh Di setiap Beberapa kali Ke daerah-daerah Anak-anak Remaja Lebih banyak Cobeknya Dibanding Dia peduli Dengan lingkungan Itu mungkin Pak Rizky Yang saya tangkap Menarik Saya mahu Pak Bila Terimu di lapangan Bahwa Anak-anak remaja Itu memang Apatis Sepertinya Tapi Saya agak Underline Kata sepertinya Karena Bukan anak remaja Apatis Bukan Saya berpikir Seperti yang Pak Henry Bilang Sepertinya Kenapa Karena Saya khawatirnya Karena banyak Cek kosong Di pengasuhan Dan pendidikannya Jadi Cek kosong Jadi anak remaja Itu sebenarnya Dia butuh Butuh Dia tidak butuh guru Tapi dia butuh Coach Bagaimana Menghadapi Persoalan Bagaimana Persoalan Ketakutan Kekhawatiran Dan lain Itu harus ada Coach Sementara Sekolah Tidak berfungsi Sebagai Coach Orang tua Tidak berfungsi Sebagai Coach Sehingga Dia nyari sendiri Seolah Makanya Dia apatis Siapa yang Paling deket Sama dia Apakah itu Media Paling deket Sama dia Dia akan menjadi Coach Atau orang Orang yang lain Menjadi Coach Karena dia butuh Coach Di sekolah Dia tidak dapat Di rumah Dia tidak dapat Otomatis Karena itu Kebutuhan dia Dia akan Dekat dengan Saya Kebetulan Bantu-bantu Teman di KPK Bantu teman-teman Di BNN Saya nemuin Banyak sekali Anak-anak muda Yang jadi Delivery Yang Coachnya Itu adalah Bandar Yang Coachnya Itu adalah Orang-orang Yang deket Dengan Yang melolong Games Dan melolong Judi Dan lain-lain Saya melihat Dan saya memperhatikan Itu bukan karena Mereka mau Kesana Tapi karena Mereka mencari Coach Tapi tidak dapat Coach Mungkin itu yang Temuin di sekolah Itu senada Kondisi Seperti itu Di beberapa tempat Di sekolah-sekolah Itu juga Kadang-kadang guru Tidak berumuran Sebagai guru Yang lebih Mendeliver Akademi Padahal di usia-usia remaja Ini kan usia-usia yang Mestinya Banyak kerja Jadi kan Ini loh Pak Coach itu kan Dia lebih banyak Sebenarnya bukan Outside-in Kalau guru itu Lebih banyak Outside-in Kamu harusnya gini 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 Gitu Kalau Coach itu Kita bangunnya Dari dalam harusnya Jadi Coach itu Membimbing Mengarahkan Gitu Oh Kamu tuh hebat Gitu Kamu bisa gak Menurut kamu Lebih hebat lagi Bisa gak Itu Coach Gitu Nah itu dibutuhkan Anak remaja Gitu Nah sepanjang yang Saya tahu Yang seperti Pak Endri bilang Itu Kita kekurangan Coach Sebenarnya Gitu Sehingga Anak-anak Sepertinya Apatis Gitu lah Pak Endri Di sekolahan Menarik tuh Kata-kata Coach Diulang Mungkin bisa Sewaktu diperjelas Ke pemirsa Coach yang dimasuk Seperti apa tuh Coach itu adalah Memberikan Memberikan Meminjamkan pendengaran 70% Ke anak kita Mulut kita Cuma 30% Aja Coach itu Tidak menjadi Seorang motivator Tapi menjadi Seorang inspirator Coach itu Tidak membangun Outside-in Dari luar Tapi inside out Coach itu hanya Mendampingi Kita bilang Mana remaja kita Mas kamu tahu gak Arah kita kemana Aku tahu Gitu ya Oke gitu Kamu mau ke sana Ke arah sana Boleh jumpalitan Boleh Mau loncat-loncat Boleh gitu Tapi kita berikan Batasan-batasannya Ini kamu Kalau lewat sini Aursan dengan saya Gitu ya Jadi anak-anak tuh Sangat berkembang Sangat berkembang Dan Coach itu Dia lebih banyak Bicara kasus sebenarnya Gitu lah Pak Kasus Kemudian Coach itu Sangat menghormati Curiosity Bagi Coach itu Curiosity is View of development Bagi Coach itu Apa Pak Andrea Curiosity itu adalah Bahan bakar Bahan bakar Perkembangan Berarti tugas selanjutnya Bagi orang tua dan guru Sebelum menjadi coach Atau Ini kan ya Kompetensinya juga Mereka harus mindful Dalam menjalankan Jadi Sebenarnya Ada tiga tuh Pak Untuk anak remaja itu Orang tua jadilah sahabat Sahabat itu Anak remaja kita kan Lagi tumbuh dewasa On the way dewasa Perubahan-perubahan dia Akan seperti kita sebenarnya Jadi sahabat dia Kalau dia marah Kita pahami deh Gitu Gak usah dimasukin Sepatu kita Gak usah dipikir Dipaksa jadi sepatu dia Sahabat Kalau dimucurhan Kita ngomong Sahabat Yang kedua tuh Jadi mentor Mentor itu ya Tadi itu Mengarap Apa namanya Kalau ada apa-apa Yang salah Seperti apa Yang ketiga itu Yang paling penting Untuk remaja tangguh Itu coach Coach itu kita bisa Misalnya gini Aku dibully sama temanku Ya gitu Wah ya pernah Ngalamin gitu Nah itu coach Terus Menurut Tapi menurut kamu gimana Kayak dulu Tahun Tahun 70 Dibully sama teman Sekarang kan kamu Tahun 2024 Murug kamu seperti apa Itu coach Jadi tiga itu Sahabat Ayah Bapak Ibu Ayah Dan bunda Di rumah Jadilah Jadi sahabat Menjadi mentor Dan yang paling utama Jadi coach Mudah-mudahan Kita jadi tangguh Berarti lagi-lagi Sebelum Melahirkan remaja tangguh Harus dimulai dari orang tuanya dulu Oh iya Nah orang tuanya Orang tua dan sekolah Dari orang tua Sekolah Sekolah gak boleh cuci tangan Karena durasinya Lebih banyak di sekolah Kalau dari sekolah sendiri Apa tuh Langkah-langkah yang bisa dihadirkan Gini mas Rizky Jadi Kondisi Kalau secara omong dulu ya Saya belum lihat Yang khusus Yang ada sekarang ya SDM kita Terutama guru itu Untuk yang bisa menjadi coach Itu Bisa dikatakan agak Jalan terjal Kalau saya ya Untuk bagaimana bisa menjadi coach Yang menggeser paradigma mereka Bahwa sekarang itu Kalau di usia-usia remaja Ya bukan Bukan menjadi ngajarin lagi Tapi ngajar Ngajar Atau pemimpin Nah ini mungkin yang PR saya sebenarnya Di pendidikan Jadi beberapa tahun terakhir Saya bekerja di pendidikan Memang saya belum pernah Tertantang Di hubungan dengan remaja Saya lebih berpaut Dan SDM Nah tapi Saya punya anak remaja Punya anak 3 Yang sekarang sudah Kedewasa sih Satu lagi remaja Memang Memimpin Setelah pengambil ribadi Saya ke anak-anak itu Lebih ke Kasih pilihan Sebenarnya Pilihan 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 Tentunya pilihan yang kita sepakati Bukan pilihan yang Bebas Bisa pilihan kemana saja Tapi kita harus Kasih 10 pilihan Yang 10-10 nya sudah pilihan kita Itu mungkin yang perlu kita Kerjakan sebenarnya Menarik sebenarnya Kalau di sekolah Dan di rumah Itu sebenarnya Cara untuk membangun Ketangguhan itu Seperti yang Pak Henry bilang Kalau saya menyimpulkan ya Tiga Pak Yang pertama itu Harus ada fase knowing Knowing Yang kedua feeling Yang ketiga baru acting Jadi anak-anak itu Acting itu Dia menjadi tangguh gitu loh Pak Dia mengerjakan ketangguhan itu Tapi Mengerjakan ketangguhan itu Bagi anak muda Anak remaja itu Gak bisa kalau kita Gak lewati Bawa dia dan lewati Dua fase ini Harus fase knowing Knowing itu maksudnya gini loh Pak Di sekolahan Di tawakal Dikerjakan seperti itu Oh Apa Kalau misalnya jatuh gitu Bangun itu seperti apa Harus kasih tau ke dia Bangun itu segini loh Gitu Kalau gak anak remaja Kita gak tau bangunnya Kalau kamu sedih Kamu gak harus berlama-lama sedih Kamu tuh harus bangun Seperti ini Nah harus kasih knowing Gitu Harus kasih tau Pengalaman kah Dikasih tau Ceritakah atau apa-apa gitu Biarkan dia Tanya sama anak-anak Ini pintu ini Bahkan sampai berapa abad Kamu biarkan begini Gitu loh Pak Itu feeling Jadi anak-anak merasakan Nanti dia akan menjadi tangguh itu Itu kan automatically Gitu loh Pak Jadi Harus knowing Ada feeling dulu Nah itu pekerjaan Sekolah dan rumah Oke Baik Tadi knowing Feeling Satu lagi Acting Nah untuk acting Kita bahas di segmen selanjutnya Biar lebih Ini lagi deh Semakin panas Dan nanti kita akan bisa bicara tentang Trik-trik langsung Mungkin yang bisa dilakukan Sama orang tua Kita balik lagi Di segmen ketiga Pemerintah dalam hal ini Adaran dari Bapak Presiden Joko Widodo Ada dari Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang Memelakukan suatu standarisasi Dari baterai untuk motor listrik Nah dari standarisasi ini Pelen bersama pabrikan Mencari suatu Konsolidasi komitmen Seperti apa Standar baterainya Seperti apa Pultasenya Seperti apa Protokolnya Sehingga nanti Kedepan Swap baterai ini Distandarisasi Dan bisa Exchangeable Artinya apa Nanti menggunakan motor listrik Mau swap Menjadi sangat mudah Dimanapun ada Dan ini bisa Satu pabrikan Dengan pabrikan yang lain Bisa saling menggunakan Nah Ini juga kami bangun Di EV Digital Service Yang membuat nanti Kedepannya Menjadi sangat mudah Om Swastiastu Marilah kita merayakan Kemenangan Dharma Melawan Adharma Dengan kebahagiaan Dan rasa syukur Segenap keluarga besar Miracle Ultimate Dempasar Mengucapkan Rahajeng rahine Galungan lan kuningan Dumogi rahayu sarang sami Om Santi 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 Om Halo pemirsa Jopos TV Masih dari Bali Dalam acara Aplos with Tid Aya Irwan Dan Pak Henry Nurwanto Tentang remaja tangguh Tadi kita seru banget nih Bahas tentang Knowing, feeling Dan acting Nah tadi actingnya saya janji nih Di segmen ketiga Apa tuh actingnya tuh ya Acting sebenernya gini Bang Rizky Antara knowing, feeling Dengan acting itu Kalau knowing, feeling, acting itu Kita masih ada simulasi Tapi kalau acting itu Sudah datang dari anak itu sendiri Dari remaja itu sendiri Jadi kalau kita udah ngenalin Kalau orang jatuh bangun tuh gini Kami ada contohnya Itu knowing Feeling itu Kita try and error Kita cobain dalam kehidupan sehari-hari Di sekolah dan di rumah Biasanya acting Itu kita nunggu aja Jadi gak perlu kita Kamu ayo dong Tanggung Gak usah lagi Jadi memang tergantung acting itu Tergantung dari knowing dan feeling Ada orang dewasa Yang misalnya suami istri Istrinya udah sakit gitu Tapi dia gak ada care-nya gitu Itu karena bukan persoalan Dia gak mau melakukan caring-nya itu Tetapi karena Proses knowing feeling-nya gak banyak Gitu ya Jadi ada istri suami Yang gak mau bisa Ngucapin sayang Ngucapin terima kasih ke istrinya itu Itu bukan karena persoalan Dia gak mau mengatakan sayangnya Dia gak bisa ngatakan sayang Karena dia gak punya Gak punya Gak punya di knowing dan feeling-nya itu Gitu loh pak Dan anak remaja kita Gak mau seperti itu Gitu loh pak Jadi anak remaja kita Harus banyak knowing dan feeling-nya Itu kapan ya sekarang ini Makanya anak remaja Ya itu ya kasih kasus terus Kalau ada masalah Jangan selesaikan Pak aku tadi dibully Di sekolah Nah temenmu Itu berat ya nak Menurut kamu bagusnya gimana Kalau kami istilahnya Anak-anak remaja itu Harus diajarkan skill Berfikir Menganilisan dan memutuskan Supaya nanti suami Jangan diawaw gitu loh pak Menjadi suaminya Nanti ada masalah suami Istrinya Sudah hampir Sakit Sudah hampir gitu Suaminya masih gini Gimana deh Menurutnya bagusnya gimana Kata istrinya Nyesel Jadi ini persoalan acting itu Gak ada Acting itu adalah Automatically Kalau orang knowing dan feeling-nya penuh Ada orang yang leletnya luar biasa Itu kan bukan dia mau lelet Sebenarnya Knowing dan feeling-nya Waktu kecil itu gak banyak Nah itu adanya di rumah dan di sekolah Menarik Berarti tugas orang tua Dan tadi ya rumah dan sekolah Kalau saya Bang itulah sebabnya Pengasuhan parenting itu Seperti mata air Jernih di hulu Jernih di hilir Kalau bagus di hulunya Akan bagus di hilirnya Jadi memang benahi guru Benahi orang tua Anak itu ngikut pak Wah pesannya dahem tuh Iya Ini ngomongnya agak sedikit emosi Benahi guru Nah makanya saya mau pindah itu tadi Benahi guru dan orang tua Gurunya gimana nih pak Henry Ya ini Pak Rzki ya Kalau Pak Yoh kan memang luar biasa Semangatnya Di lapangan emang luar biasa Luar biasa Tantangannya luar biasa Yang sudah berapa kali kita kerjakan Di beberapa sekolah Di luar tawakal Kita pernah Pernah ya Menggeser Para pendidikan Di guru itu Supaya lebih Apa ya Lebih bahasanya Lebih apa pak deh Ya lebih berat ya Lebih Ya pada kemah terlebih Menuju ke tahap perkembangan Anak Nah ini mungkin Yang kadang-kadang Di beberapa sekolah Itu lupa Ini usia berapa sih Yang dihadapi gitu Nah guru-guru kadang-kadang Menyamakan aja Itu usia TK, SD Sama SMP 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 Itu yang mungkin Yang kelemahan Di sistem pendidikan kita Secara umum ya Kalau di Berapa sekolah Yang sudah kita Coba Benahi paradigma Sedang macem Yang sedih Bergeser sih Cara Cara ngajar Tadi yang mestinya Di usia SMP Sudah bukan Tunjuk-tunjuk Di coaching Seperti kemarin Kita kerjakan Di Tawakal Alhamdulillah Kita sudah Mengerjakan Di SD Kemarin Kita coba Aja Kelas 6 Kita ajak Untuk Memetakan Masa depannya Seperti apa Apanya Punya mimpi Apa sih Kedepan Di SMP Kelas 9 Kita kemarin Aja Teman-teman Untuk Lebih dalam Lagi Tentang Tujuannya Jadi Tujuannya Hidup itu Apa sih Nanti Kira-kira Jadi pas nanti Nulus SMP Mereka sudah Bingung-bingung Saya mau kemana Saya mau kemana Yang jenis Tentang Kira-kira Apaktis Tadi Ya Kalau saya Bang Rizky Yang pertama Itu Membenahi Kalau persoalan Membuat Anak remaja Tangguh Itu Tidak bisa Hanya dengan Idealita Tapi perlu Regulasi Perupalesi Perupalesi Itu Pertama Palesi Dari Yang punya Sekolahan Yang Palesi Dari Orang tua Murid Kalau Orang tua Murid Itu Bapak Dan Ibunya Harus Ganti Kalau Dia Nggak Bisa Change Paradigm Ini Harus Shift Paradigm Jadi Suami Istri Harus Ngesip Paradigm Bahwa Kesekolahan Itu Bukan NITIP Anak Urusan Anak Itu Urusan Mug Tanggung jawab Kita Berdua Maka Polanya Disamakan Suami Istri Terus Kemudian Palesi Saya Palesi Sekolah Sekolah Jangan sibuk Dengan Aksesori Harus Kemudian Palesi Dada Negara Statement Closing Singkat Aja Sama Pak Hedi Untuk Orang tua Untuk Remaja Tangguh Gimana Kalau Saya Dari Saya Let Do The Best Let Allah Finish Jadi Tugas Kita Itu Hanya Bapak Ibu Orang tua Sekolah Itu Bekerja Yang Terbaik Soal Hasil Gak Usah Dipikir Nanti Malah Malah Stress Kolesterol Naik Cuma Iktihar Aja Iktihar Henry Saya Gak Sebenarnya Kalau Berubah Bergeser Dikit Biasanya Biasanya Bergeser Sedikit Di Manggirat Biasanya Sudah Berbeda Misalkan Sekarang Selama Ini Melihat Anak SMP Seperti Apa Anak Anak Seperti Apa Coba Geser Dikit Cara Pandang Kita Tadi Saya Coba Dengan Oh Ternyata Punya Potensi Potensi Yang Ternyata Tiga 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 Pekerjaan Dikerjakan Sekaligus Yang luar biasa Kalau Kita Jaman Dulu Kita Satu Aja Kita Pusing Tiga Kita Dikerjakan Di Potensi Yang Coba Dibangun Di Kita Di Sekolah Di Rumah Dengan Kita Adakan Kerjasama Dengan Orang Tua Parenting Apa Namanya Itu Kalau Kalau Kita Sekota Sekolah Orang Tua Memang Orang Tua Tidak ada Sekolah Teman Teman Pemirsa Selama Ini Sekolah Orang Tua Tidak ada Tapi Kita Coba Adakan Sekolah Untuk Orang Tua Yang Bisa Berjalan Di Tahun Ajaran Depan Wajib Tawaka Sudah Mulai Bergerak Bergerak Untuk Belajar Sesuai Tahap Perkembangan Mulai Knowing Feeling Agar Anak Anak Menarik Pemirsa Tadi saya Ingin Ini kali ya Yang menarik Banget adalah Tadi terakhir Kita fokus pada Apa yang ada Di dalam kendali kita Bukan pada hasilnya Dan tugas kita Ingat lagi Apa yang mesti kita kerjakan Apa yang kita perlu lakukan Hasil Biarkan nanti Setelah upaya Yang kita lakukan Mungkin Itu Di akhir segmen ini Kita ucapkan terima kasih Untuk Pemirsa Jawapos TV Dari Bali Kita ada acara Up Class With Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan Ini bisa membawa Hal baik Untuk para pemirsa Dan silahkan Untuk yang nanti Ingin menonton Tayangan ulangnya Bisa ada di Sosial Media Dan Youtube Jawapos TV Bali Kemudian Juga ada Instagram Dan Instagram Sekolah Tawakal Dan juga Ayy Iruani Yang ingin Tetap terhubung Dan bisa belajar Bareng lagi Terima kasih Sampai jumpa Di segmen selanjutnya Terima kasih